Kembali ke masa emas industri mobile gaming yang mana masih dipenuhi oleh game-game berkualitas Dan salah satunya adalah yang kalian lihat di bawah ini Ya, Subway Surfers, sebuah game endosunner yang ternyata menjadi game mobile Yang paling banyak di-download sepanjang masa Yakni berhasil mencapai di angka 4 miliar download lebih Tapi alih-alih mengalami kebangkrutan dan kegagalan seperti teman-teman sangkatannya Subway Surfers ternyata tetap laku sampai sekarang Bahkan sekarang masih memiliki jutaan daily active player Bagaimana bisa game old school ini tetap eksis di era mobile gaming zaman sekarang Jadi inilah betapa kuatnya game Subway Surfers, raja abadinya game mobile Dan selamat datang di segmen bahas game aja Meskipun peringkat Playstore dan App Store sekarang dipenuhi oleh game-game lain Tapi tetap saja, semua game yang ada pada peringkat 10 besar mostly adalah game FOMO Dengan alasan itulah kenapa game Subway Surfers masih layak untuk disebut rajanya game mobile Yang bahkan sampai sekarang masih memiliki daily player aktif di angka jutaan Kalau cerit dari kertas sejarah, semua dimulai ketika dua orang lulusan Institut Animasi Negara Denmark Bernama Sylvester Johnson dan Bodi Mullener Memutuskan untuk membuat sebuah perusahaan digital Berdama Cyborg Yang memiliki banyak cabang bisnis lainnya pada tahun 2010 Dan fun fact-nya, kedua pendirinya ini pernah memenangkan sebuah penghargaan Best Animation Movie Dengan karya animasinya yang berjudul Train Bombing pada tahun 2009 Yang memiliki premis anak graffiti yang kecinduk oleh polisi kereta bawah tanah Selamat menikmati Dari situ saja, kita sudah melihat arah alurnya kemana Singkatnya pada tahun 2012, cabang dari perusahaan Saiboy yaitu Saiboy Games Akhirnya resmi merilis game mereka berjudul Subway Surfers Yang memiliki genre Endless Runner Yang genre Endless Runner sendiri memang merupakan genre yang sudah cukup populer di platform mobile Dikarenakan sebelum Subway Surfers rilis, rivalnya yakni Temple Run telah menjadi pemimpin pasar pada genre Endless Runner Bahkan CEO dari Saiboy Games sendiri mengatakan kalau Subway Surfers memang terinspirasi dari game Temple Run Tapi memang dimodif dan berfokus pada 4 aspek Yakni skating culture, fashion, musik, dan urban art Yang ternyata pada tahun pertama sejak perilisannya, Subway Surfers laku keras Bahkan bisa mengalahkan jumlah download rivalnya, yakni Temple Run itu sendiri Pada tahun pertama, Subway Surfers berhasil mendapatkan 130 juta downloaders Dan itu semua dikarenakan mekanik yang lebih simple Sehingga bisa lebih flexible untuk dimainkan dimana saja Grafik dan konsep yang sangat fresh dan tentunya replay value yang lebih berkualitas Dikarenakan banyaknya unlockable karakter dan unlockable item lainnya Seperti papan selancarnya tentunya Tiga faktor tadilah yang menjadikan game Subway Surfers menjadi game yang sangat populer Bukan main, bahkan sekelas Angry Birds saja juga udah ketar-ketir Dan kalau kalian gak tahu, berkat popularitas dan keadiktifan gamenya Subway Surfers resmi menjadi game mobile pertama yang mendapatkan 1 miliar download lebih di Google Play Store Bahkan franchise game ini sendiri sampai membuat serius animasinya sendiri Dan itu terus bertahan hingga era industri gaming mobile jaman sekarang Jadi alih-alih gamenya malah terlupakan dan akhirnya membangkrutkan perusahaannya sendiri Jadi, Subway Surfers justru sekarang bisa terus survive dan terus berinovasi bersaing di pasaran Game Angry Birds sudah mati Temporan franchise juga sudah mati Tapi Subway Surfers justru masih hidup dengan jutaan daily player aktifnya Padahal seperti yang kalian tahu, industri mobile gaming sekarang sudah dipenuhi oleh game-game yang terlalu bergantung pada tren Yang ujung-ujungnya mereka mendapatkan player bukan berdasarkan kualitas pada gamenya Tapi karena faktor FOMO saja Sehingga membuat game-game mobile yang berkualitas justru dilupakan Tapi itu tidak terjadi dengan game Subway Surfers ini Bahkan masih mendapatkan peringkat di Google Play Store Jadi, apa rahasianya? Kita mulai dari privilege yang dimiliki oleh game Subway Surfers sendiri Yakni genre-nya Yang mana adalah game Endless Runner Yang memang terkenal akan keadiktifannya Itu disebabkan dikarenakan gameplay yang tidak ada habisnya Tapi alih-alih repetitif Kita malah terus disajikan berbagai obstacles yang akan muncul secara random sepanjang kita bermain Ditambah formula game Endless Runner selalu sama Yakni player bisa mendapatkan item currency Entah itu coin dan lain-lainnya Dengan jumlah yang cukup banyak Yang akhirnya membunjukkan rasa satisfying Yang pada akhirnya membuat semua faktor tadi Membuat dopamine otak menjadi terus bertambah Yang menyebabkan kita akan terus bermain sebisa mungkin Dan itulah yang terjadi pada game Subway Surfers ini Karena game yang sangat adiktif Tentu saja menjadi sangat sulit untuk dilupakan Dan bicara soal dopamine yang tadi Ini masuk ke faktor berikutnya Yakni Subway Surfers ternyata masih relevan Dengan zaman internet sekarang Dimana seperti yang kalian tahu Ada jutaan video pendek yang menampilkan gameplay Subway Surfers Di bawahnya sebagai bahan untuk mendistract perhatian kalian Dan meningkatkan dopamine kalian juga Sehingga dari hal kecil seperti itu saja Juga sudah cukup untuk membuat game Subway Surfers Bisa tetap eksis di zaman internet sekarang Ditambah faktor-faktor lainnya Seperti event in-game yang mengambil konsep world tour Yang mana game ini selalu saja melakukan update Dengan mengubah tema gamenya Menjadi sebuah kota-kota ikonik di setiap negara Bahkan negara Indonesia juga pernah menjadi salah satu tema update-nya juga Lagi pula developer game Subway Surfers itu sendiri Juga pandai untuk beradaptasi dengan baik Game yang memang sekarang penuh dengan microtransactions Tapi itu semua masih batas wajar Dan tidak mengganggu Sehingga dari salah satu faktor itulah Subway Surfers masih terus mendapatkan perhatian Para pengguna internet Terutama para pengguna HP Bahkan game Subway Surfers bisa dikatakan layak Untuk mendapatkan gelar raja abadinya game mobile Jadi kira-kira apa kalian punya pendapat lain Tentang game ini Silahkan kasih pendapat kalian di kolom komen Terima kasih telah menonton video ini Gimana? Apa kalian masih memainkan game ini? Silahkan komen aja Jadi inilah sebab bukti kalau kualitas sebuah game Bisa menjadikan umur gamenya Untuk terus hidup dalam waktu yang lama Tentu privilege dari genre Endless Runnernya itu sendiri Juga menjadi faktor utama Kenapa game Subway Surfers ini Bisa tetap bertahan dan laku sampai sekarang Jadi kira-kira game mobile apa lagi nih? Yang bisa gue bahas di segmen ini Bisa banget buat request di kolom komen juga Jadi Jangan lupa subscribe Dazzle Dah